Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman terkait sidang etik dari salah satu kadar Partai Gerindra yaitu Arief Puyono yang kemarin menjadi viral terutama di kalangan Partai Gerindra karena Arief Puyono melontarkan satu isu dan ini direspon oleh banyak pihak yang menyatakan bahwa isu PKI dimainkan oleh kadrun-kadrun ini yang menjadi menarik untuk kita bahas nah teman-teman kemarin diadakan sidang etik Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra tetapi yang bersangkutan ternyata bersikeras untuk tidak mau hadir di sidang etik Majelis Kehormatan Partai Gerindra dan ini menurut Habibu Rohman mengatakan mestinya Puyono ini hadir untuk memberikan klarifikasi kemudian pembelaan terkait laporan yang disampaikan oleh beberapa orang di Majelis Kehormatan Partai Gerindra tapi sangat disayangkan teman-teman ternyata Arief Puyono ini tidak mau hadir bahkan menolak untuk hadir di sidang etik atau sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra di dalam sebuah wawancara di TV1 teman-teman kemarin Arief Puyono mengatakan ngapain harus hadir di Majelis Kehormatan Sidang Etik di Partai Gerindra dia lebih baik untuk mengurus ayam-ayamnya jadi ayam-ayamnya ini dia urusi kalau bertelur ini kan bisa menghasilkan untuk bisa dimakan intinya teman-teman Arief Puyono ternyata mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan partai jadi kepentingan partainya itu adalah sidang etik yang seharusnya ini diikuti oleh seluruh kader ketika ada masalah di luar kemudian ada laporan ke mahkamah ke mahkamah kehormatan Partai Gerindra harusnya hadir karena diundang jadi kemarin itu Arief Puyono terang-terangan tidak mau hadir baik secara fisik maupun secara virtual dia tidak mau hadir di acara sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra ini sangat disayangkan sekali teman-teman harusnya disana adalah tempat kodifikasi kemudian pembelaan diri apa yang dilakukan oleh Arief Puyono karena memang ini ada aduan di Partai Gerindra bahkan kalau kita melihat teman-teman ada tagar yang cukup menarik kemarin di Twitter bahkan menjadi trending topic yaitu tenggelamkan Gerindra jadi ini menjadi viral di Twitter jadi itu teman-teman tindak lanjut dari sidang etik Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang menurut Habibur Rahman sidang itu biasanya tiga kali setelah itu diputus hasilnya ini yang dilakukan masih pertama karena tidak hadir maka akan dilanjutkan pekan berikutnya kalau tidak ada lagi dilanjutkan pekan berikutnya setelah itu putusan apa yang diputuskan nanti itulah yang terbaik bagi Partai Gerindra kalau didiamkan seperti ini maka akan menjadi bulah liar dimana Partai Gerindra akan menjadi sorotan publik dan karena itu harus segera ditindaklanjuti dengan memberikan keputusan yang terbaik apakah Arif Puyono bersalah atau tidak karena beberapa penjelasan kemarin di TV One Arif Puyono mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan kapasitasnya ini adalah kapasitas sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN jadi Arif Puyono ini menjadi Ketua Umum dari Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milihan Negara jadi karyawan-karyawan buruh-buruh yang bekerja di BUMN ini ada semacam serikat yang ketuanya adalah Arif Puyono Arif Puyono mengatakan kapasitas dia mengatakan itu sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN bukan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra karena saat ini memang Arif Puyono sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dia berkali-kali mengatakan bahwa kapasitas dia mengatakan bahwa isu PKI dimainkan oleh Kadrun ini bukan kapasitas sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini beberapa kali disampaikan oleh Arif Puyono tetapi teman-teman kalau kita ingat kasusnya Andi Rusyade dulu Andi Rusyade pernah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra karena menjebak seorang PSK nah kapasitas Andi Rusyade tentu bukan kapasitas waktu itu sebagai pengurus Partai Gerindra tetapi itu pun diproses di Partai Gerindra karena selama ini orang melihat namanya Andi Rusyade itu adalah pengurus Partai Gerindra sama dengan Arif Puyono Arif Puyono orang melihat bahwa dia adalah pengurus Partai Gerindra karena itu kalau ada masalah yang menyangkut tentang partai maka akan diselesaikan di partai ini kira-kira kalau kita melihat gambaran karena Andi Rusyade dulu juga pernah disidang di Mahkamah Kehormatan dan kali ini Arif Puyono ini disidang di Mahkamah Kehormatan bedanya kalau Andi Rusyade datang di Mahkamah Kehormatan tetapi Arif Puyono menolak untuk datang kemudian Andi Rusyade mengatakan kalau Arif Puyono tidak datang ini minta supaya Majelis Kehormatan atau Partai Gerindra memecat Arif Puyono karena beliau mengabaikan perintah atau undangan yang disampaikan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra karena setiap kader menurut Andi Rusyade itu harus tunduk pada aturan partai politik kalau tidak mau tunduk maka tentunya harus dikeluarkan atau dipecat dari Partai Gerindra itu kira-kira teman-teman pernyataan yang keras dari Andi Rusyade agar Arif Puyono supaya hadir karena dengan hadir itu akan bisa memberikan klarifikasi juga bisa memberikan atau membela diri terhadap pernyataan yang dia sampaikan bahwa isu PKI itu dimainkan oleh kadron-kadron nah teman-teman kalau kita melihat di media online ini ada cukup banyak artikel yang pertama ini kita lihat Arif Puyono tolak hadiri sidang Majelis Kehormatan Gerindra soal isu PKI jadi terang-terangan Arif Puyono menolak untuk hadir kemudian kita lihat yang bawah teman-teman ini ada judul juga yang juga cukup menarik Arif Puyono tolak hadir Majelis Kehormatan Gerindra tetap sidang soal isu PKI jadi walaupun Arif Puyono tidak hadir maka Dewan Kehormatan tetap akan menggelar sidang terhadap aduan yang disampaikan oleh beberapa orang terhadap Arif Puyono kemudian yang berikutnya Majelis Kehormatan Gerindra sidang Arif Puyono soal isu PKI kemudian berikutnya ada judul yang juga cukup menarik petinggi Gerindra Arif Puyono terancam dipecat karena isu PKI itu teman-teman beberapa artikel di media online mengenai pernyataan Arif Puyono yang menimbulkan kontroversi yang menimbulkan pembicaraan di kalangan masyarakat karena tidak sedikit teman-teman ternyata banyak masyarakat yang kecewa dengan pernyataan yang disampaikan oleh Arif Puyono walaupun Arif Puyo sendiri mengatakan apa yang dia sampaikan kapasitasnya bukan sebagai wakil ketahumum partai Gerindra tetapi apapun alasannya teman-teman setiap individu setiap orang yang ikut sebagai pengurus partai politik tentu apa yang ia lakukan di luar sana maka cerminannya dia adalah seorang pengurus partai walaupun dia melakukan itu untuk kapasitas sebagai pribadi tetapi orang melihat tetap dia sebagai pengurus partai apapun yang ia lakukan kalau itu baik maka akan meningkatkan elektabilitas partai politik tetapi kalau ia melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan perbuatan yang meresahkan perbuatan yang merugikan maka ini akan menimbulkan elektabilitas partai politik akan turun seperti kasus yang terjadi di partai Gerindra ada sebuah tagar yang cukup kemarin menjadi trending di twitter tagarnya itu adalah tenggelamkan Gerindra itu artinya bahwa banyak masyarakat yang juga menjadi bagian dari partai Gerindra yang kecewa sehingga muncul tagar tenggelamkan Gerindra itu semua karena pernyataan yang disampaikan oleh Arief Puyono seandainya Arief Puyono tidak mengatakan seperti itu tidak mungkin ada tagar tenggelamkan Gerindra karena itu ini justru akan merugikan partai Gerindra itu sendiri nah teman-teman ini ada sebuah artikel yang juga cukup menarik dari kumparan teman-teman ada sebuah judul Arief Puyono tolak hadir majelis kehormatan Gerindra tetap sidang soal isu PKI walaupun dia tidak hadir maka sidang kehormatan akan tetap berjalan majelis kehormatan DPP partai Gerindra tetap mengelar sidang dugaan pelanggaran yang dilakukan Wakil Ketua Umum Arief Puyono selasa 23 Juni 2020 terkait komentarnya yang menyebut isu PKI dimainkan oleh Kadrun Arief Puyono selaku teradu tidak hadir baik fisik maupun virtual majelis memutuskan untuk tetap melanjutkan agenda persidangan walaupun teradu tidak hadir kata majelis kehormatan Habibur Rahman dalam sidang tersebut majelis kehormatan sudah mendengar beberapa poin pengaduan yang disampaikan oleh teradu belasan Ketua DPD Gerindra salah satunya adalah Andri Rosyadi ternyata yang melapor ini ada belasan DPD teman-teman termasuk Andri Rosyadi melaporkan kasus yang disampaikan oleh Arief Puyono yaitu yang menyatakan bahwa isu PKI dimainkan oleh Kadrun sebagian majelis kehormatan telah memberikan pendalaman sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda lanjutan pendalaman oleh anggota majelis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi sejauh ini materi yang memberatkan Arief yaitu pernyataan yang menyebut PKI dimainkan kadrun dalam sebuah video Youtube yang beredar di media sosial dan menjadi polemik Habib Rahman menjelaskan tak seharusnya yang bersangkutan mengeluarkan pernyataan tersebut sebab meski hanya pendapat pribadi namun secara tak langsung membawa nama Gerindra menurutnya jika nanti yang bersangkutan tetap tak menghadiri sidang maka majelis kehormatan partai Gerindra tetap akan menjatuhi putusan satu perkara biasanya tiga kali sidang kata Habibu Rahman itu teman-teman pernyataan dari Habibu Rahman intinya walaupun Arif Buyono tidak hadir di majelis kehormatan partai Gerindra maka sidang tetap akan dijalankan dan biasanya sidang itu tahapnya ada tiga kali kalau tiga kali tidak hadir maka majelis kehormatan tetap akan memutuskan putusan yang terbaik buat Arif Buyono itu teman-teman beberapa penjelasan terkait sidang etik majelis kehormatan partai Gerindra yang menyidang Arif Buyono yang mengatakan bahwa isu PKI dimainkan oleh Katrun inilah yang menimbulkan polemik dan perdebatan di kalangan partai Gerindra juga di masyarakat umum karena kalau kita melihat isu PKI ini sebenarnya isu yang sudah cukup lama dan sebelum Pilpres 2019 itu juga dibicarakan mengenai isu kebangkitan PKI tujuannya sebenarnya kalau saya melihat adalah untuk kita hati-hati jangan sampai ideologi komunis ini berkembang di Indonesia maka harus ini segera dipetengi agar tidak berkembang jadi semacam antisipasi agar ideologi terlarang itu tidak berkembang di Indonesia apalagi ada TAP MPLS nomor 25 tahun 1966 yang juga melarang partai komunis untuk hadir di Indonesia itu teman-teman yang bisa kita sampaikan dan sekali lagi jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati